Intro Laporan dari DPC-PDIP Banjarnegara tentang seorang warga yang diduga menyebarkan video berkonten sehara ini kini masih dalam pendalaman oleh pihak Polres Banjarnegara. Video yang berdurasi 24 detik tersebut diunggah dalam grup WhatsApp yang bernama Kartuna Semarkit oleh salah seorang anggota grup yang menurut terlapor berstatus ASN. Kapolres Banjarnegara AKBP Nona Prisilia Ohei membenarkan jika terlapor terkait dugaan ujaran kebencian kepada PDIP di grup aplikasi WhatsApp adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN. Selain memanggil terlapor, pihak Polres Banjarnegara masih melakukan pendalaman dengan meminta keterangan saksi-saksi seperti saksi ahli pidana serta ahli bahasa. Saat ini memang sudah dilaporkan oleh dari PDIP, PDIP Banjarnegara dan kita sedang melakukan proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini beberapa tahapan harus kita lakukan untuk mengarah kepada siapa sebenarnya yang sudah melakukan ujaran kebencian tersebut. Menurut Kapolres, proses penyelidikan ini dilakukan melalui beberapa tahapan sehingga akan diketahui mengarah kepada siapa yang sebenarnya melakukan ujaran kebencian. Dengan adanya kasus ini, Kapolres Banjarnegara mengimbau kepada warga untuk tidak mudah menyebarkan berita, apalagi pilkada dan pemilu 2019 mendatang sudah semakin dekat. Dari Banjarnegara, Indung Trian, Satli TV, Muartakan.